WHO menetapkan 6 indikator untuk negara yang akan menerapkan new normal. Sementara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat 11 indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan zona warga bagi suatu wilayah. Seberapa efektifkah indikator ini untuk membuka tahap kenormalan baru bagi suatu wilayah? Sudah bergabung bersama kami ada epidemiolog Universitas Pajajaran yang saat ini berada di Selandia Baru, Panji Fortuna di Sumarto. Selamat malam Mas Panji. Berbeda dengan WHO 6, kita 11. Menurut Anda bagaimana? Selamat malam Mas Wahyu. Sebenarnya malah WHO itu 6, bukan 6 indikator, tapi 6 kelompok indikator. Di masing-masing kelompok indikator itu banyak sekali indikator yang bisa dipakai. Jadi misalnya epidemiologi indikator utamanya angka reproduksi. Tetapi ada indikator tambahan atau indikator suplementasi yang bisa dipakai kalau misalnya angka utamanya itu tidak bisa dihitung atau tidak baik. Nah Indonesia punya 11, berarti kita harus lihat sebenarnya ini memenuhi berapa kelompok indikator. Menurut saya yang kelihatan di saya baca 11 ini, kelihatannya kebanyakan adalah kelompok indikator epidemiologi. Jadi misalnya kapasitas sistem kesehatan. Tidak ada di sana disebutkan kesiapan sistem kesehatan di satu wilayah untuk menampung jumlah kasus. Memang ada di sana penurunan jumlah kasus yang dirawat. Tetapi yang lain-lain belum. Jadi ini hanya sebagian, sepotong-sepotong saja ya. Menurut saya masih agak sedikit kurang, khususnya memperhatikan kalau data kita itu belum terlalu bagus ya Mas Wahyu ya. Jadi saya pikir ada beberapa hal yang mungkin kita overestimate kemampuan atau maaf sebaliknya underestimate risiko penurunan COVID di satu wilayah. Jadi kalau menurut Anda masih kurang, apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Mas Panji, di job sesat lagi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda headline di sepukul 18 waktu di Indonesia Barat. Baik pemirsa kita lanjutkan lagi berbincang dengan epidemiolog Universitas Pajajaran Panji Fortuna di Sumarto. Mas Panji, tadi Anda katakan 11 indikator yang dibuat oleh pemerintah kita masih dirasa kurang. Lantas apa yang perlu ditambahkan? Terima kasih Mas. Menurut saya ada dua indikator yang sangat penting untuk menilai validitas dan kualitas data yang lain. Yang pertama adalah jumlah testing yang dilakukan per kapita ya atau katakanlah per seribu penduduk. Kemudian yang kedua adalah kapasitas kontak tracing. Ini bisa kita lihat dari berapa persen kasus yang terkonfirmasi ini muncul dari luar kontak yang sudah teridentifikasi. Nah saya pikir kalau ada dua indikator itu dan saya pikir memang indikatornya tidak ada rasanya. Daerah-daerah tidak melaporkan, tidak mencatat. Kalau ada dua indikator itu kita bisa menimbang sevalid apa data-data yang lain. Sekrusial apa dua indikator tambahan yang tadi Anda sebutkan ini Mas Panji? Sangat krusial Mas. Karena ini menunjukkan kualitas data yang lain, indikator-indikator yang lain itu tergantung kepada dua ini. Katakanlah jumlah kasus per konfirmasi. Tentunya ini terkait dengan kapasitas testing. Kalau kita tidak melakukan pengetesan, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, pastinya tidak akan ada kasus. Kalau kita tidak mengetes cukup banyak orang, kita tidak akan menemukan cukup banyak kasus. Sehingga kalau jumlah testingnya tidak kita lihat, kita tidak tahu apakah jumlah kasus yang positif ini nyata atau karena fungsi dari jumlah testnya yang tidak mencukupi. Jadi percuma saja misalnya ketika angka PDP atau OEDP bertambah tetapi jumlah dan kapasitas testingnya tadi tidak ikut bisa mengejar begitu ya? Betul, betul. Dan ini saya pikir kemampuan testing sangat tidak merata di Indonesia ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Mas Panji, di saat seperti sekarang, indikator tadi sudah dikeluarkan menjadi persyaratan sejumlah wilayah yang sudah keluar dari zona merah sudah mulai relaksasi PSBB-nya. Sudah mulai ancang-ancang menerapkan new normal. Apa tanggapan Anda? Ini masa-masa yang mendebarkan buat saya ya, Mas. Kita sedang bereksperimen dengan pelonggaran PSBB dan memulai lagi aktivitas ekonomi. Padahal sebenarnya saya pikir kita belum ada wilayah yang penuhnya bebas dari ancaman penularan COVID-19. Jadi dengan dibukanya ekonomi, dengan dilonggarkannya PSBB, kita akan meningkatkan risiko terjadi penularan di masyarakat. Karena meningkatnya pergerakan manusia, meningkatnya kontak antar manusia. Jadi yang saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah bersamaan dengan pelonggaran justru upaya surveillance itu harus diperketat agar kita contoh misalnya Korea gitu ya. Begitu dibuka mereka langsung mengetahui ada kasus dan ada kluster-kluster baru. Dalam waktu beberapa hari sudah berapa ribu orang di karantina lagi. Nah kita harus melakukan itu karena risikonya akan meningkat seiring dengan pelonggaran PSBB. Baik, Mas Panjitan sebentar. Karena tadi Anda juga sudah menyebut soal Korea, kami memiliki informasi terkini dari Korea Selatan yang menghadapi gelombang kedua atau second wave infeksi virus corona baru atau COVID-19 setelah dua tahap pembukaan sekolah. Sementara Tiongkok menghadapi kasus baru yang berasal dari pendatang atau imported cases. Lebih dari 2 juta murid di Korea Selatan kembali masuk sekolah pada Rabu 27 Mei 2020. Setiap murid harus mengenakan masker dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk area sekolah. Ya, guru juga menyiapkan hand sanitizer sebagai bagian dari protokol kesehatan. Dalam pembukaan sekolah tahap 2 ini, yang kembali ke sekolah adalah murid TK, kelas 1 dan 2 sekolah dasar, serta SMP dan SMA. Di sisi lain, sekitar 400 sekolah masih menunda operasional karena masih ada peningkatan kasus positif COVID-19 di Korea Selatan. Proses belajar mengajar di sekolah berhenti karena ditemukan 176 kasus baru dalam waktu 3 hari pembukaan sekolah tahap 2. Korea Selatan membuka tahap pertama pembukaan sekolah pada 20 Mei 2020 khusus sekolah menengah atas atau tingkat akhir senior. Namun, selang sehari dibuka, 2 siswa ditemukan positif terinfeksi virus corona di Incheon. 75 sekolah menengah memulangkan siswanya karena khawatir dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di Tiongkok, sekitar 50 ribu siswa sekolah menengah atas di Beijing dan Shanghai kembali belajar di sekolah sejak 29 April 2020, meski sekolah umumnya diperuntukkan pada siswa tingkat akhir. Hingga hari Minggu kemarin, Tiongkok merilis data 1.756 kasus impor terkait COVID-19 di mana 1.694 di antaranya sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit. Tiongkok menghadapi gelombang kedua pasca pencabutan lockdown sejumlah wilayah sehingga menambah kasus baru yang berasal dari luar Tiongkok. Hingga Minggu kemarin, Tiongkok merilis 83.017 kasus infeksi virus corona dengan angka kematian mencapai 4.634 orang dan 78.307 pasien dinyatakan sembuh. Mas Panji, benar-benar Anda ikut menyimak informasi dari Korea Selatan dan Tiongkok tadi. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua negara tadi? Ya, ini penting sekali pelajaran dari Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan punya kapasitas testing yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, Mas. Bahkan dengan kapasitas testing yang sebegitu baik, dengan kapasitas surveillance yang sangat baik, mereka masih missing terlewat adanya kasus-kasus aktif di masyarakat. Nah, sehingga kasus-kasus aktif ini, kasus-kasus infeksi virus ini yang menjadi sumber kluster-kluster baru dan menjadi bibit gelombang kedua di Korea dan China. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Indonesia, kapasitas testingnya masih sangat kecil. Jadi, kita seharusnya punya keyakinan yang tidak terlalu kuat ya, bahwa daerah-daerah yang bahkan yang sudah dinyatakan zona hijau itu memang punya risiko yang rendah. Karena kapasitas testing kita dan kontak tracing kita masih lemah. Jadi, risiko itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau tentu ada berbagai macam faktor, alasan pemerintah melonggarkan aktivitas perniagaan, misalnya, dengan menginginkan roda perekonomian juga tetap berjalan. menghadapi masuk ke era kenormalan baru, new normal. Jika memang tujuannya ke sana, Mas, apalagi yang harus diperhatikan, apalagi sektor-sektor yang memungkinkan untuk dilonggarkan, tetapi menuhi protokol kesehatan yang ketat, selain tadi urusan testing tadi? Ya, ini memang persoalannya menjadi kompleks kalau kita perluas ke ekonomi. Karena kita sudah memperhatikan bukan hanya indikator kesehatan masyarakat ya, Mas. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat Korea saja, Korea Selatan, mereka sudah ingin membuka sekolah, membuka perekonomian. Tetapi apa yang terjadi? Begitu ada kasus lagi. Begitu ada kasus lagi, ya di-stop lagi. Perekonominya ditutup lagi, sekolahnya ditutup lagi. Jadi, saya pikir tetap prinsipnya, kita harus meyakinkan bahwa risiko penularan COVID-19 ini ditekan sampai serendah mungkin, kemudian surveillance-nya sebaik mungkin. Karena apapun yang kita lakukan, kalau ternyata nanti masih ada kasus, saya pikir yang akan terjadi adalah terpaksa kita harus menutup lagi, memperlambat lagi, memperkepat lagi ekonomi. Mas Panji, bisa tidak dengan melakukan pendekatan community-based, seperti yang dilakukan di Jawa Timur misalnya, ada kampung tangguh, ya secara tidak langsung ini memutus mata rantai kewenangan pemerintah diserahkan ke masyarakat, walaupun disitu juga ada peran serta TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah. Bisa tidak mengandalkan itu? Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu hal, Mas. Di sini, saya pikir pemerintah sudah menyampaikan, ini kerjasama semua pihak diperlukan. Tapi, jadi artinya kalau misalnya ada satu tempat yang punya sosial kapital yang baik, mereka mengandalkan ketangguhan masyarakatnya sendiri, itu ya tidak boleh dibiarkan sendirian. maka harus didukung dengan testing, harus didukung dengan sistem surveillance yang baik oleh pemerintah. Masyarakat setempat, mereka akan sangat membantu dengan adanya sistem lokal tersebut. Tapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi ya, sebaiknya memang begitu. Serahkan begitu saja ke masyarakat ya, karena mungkin heterogonitas masyarakat kita yang begitu beragam. Karakter dari setiap wilayah, setiap provinsi yang berbeda. Begitu, Mas? Betul, betul. Dan walaupun, Mak, katakanlah baik ya, masyarakatnya. Katakanlah seperti desa adat di Bali, di Jawa Timur ada kampung-kampung tangguh seperti itu. Tetap saja kan, kampung dan desa adat tidak punya alat PCR, tidak punya pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk mendeteksi adanya kasus COVID-19. Dan COVID-19 ini kan gejalanya mulai dari tidak bergejala sampai bergejala berat ya, Mas ya. Jadi, masyarakat itu perlu dibantu dengan sistem kesehatan yang baik. Jadi, memang perlu didorong, tapi tidak berarti dilepaskan sepenuhnya ke masyarakat. Tetap harus ada dua tambahan indikator tadi ya, jumlah testing dan juga kapasitasnya ya? Pasti harus ada. Baik, baik. Terima kasih Panji Fortuna Hadi Sumarto, Epidemiolog Universitas Pajajaran sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.